Hang Lui Bun Jilid 26 Tangan terbalik dia keluarkan pipa Chang Kiong diputar ke kikri, dengan deru keras pipanya mengetuk Yan Kim Hiat di pundak kanan lawan Kim Jitai Beng mengejek Hina, sengaja dia sedikit membusung dada, berbareng kaki kanan mengeser ke belakang, pergelangan ditarik pundak direndahkan, disamping menghindari serangan lawan, telapak tangan kiri dikontak maka serangkum angin kencang menyerang iga lawan. Jurus ini dilancarkan cepat juga melanggar kebiasaan. Padahal lelaki muka tikus sudah melontarkan serangannya sepenuh tenaga dikala lawan membusung dada, mendadak lawan menggasak dengan pukulan telapak tangan ke bawah iga, baru dia sadar dirinya ketipu, untung dia memiliki lukang cukup tangguh, lekas kakinya menutul karang dengan gerakan ikan meletik melawan arus, tubuhnya meluncur turun ke sebelah bawah dikala luncuran tubuhnya hampir anjlok turun dia bersalto sekali, bila kaki sudah hinggap di atas karang pula, kini dia berada di belakang orang banyak. Kebetulan si gede yang sudah naik ke darat saat itu sudah memburu datang, kedatangannya juga tepat pada saatnya, dia itala emair tadi hatinya sudah jengkel, minum air asin lagi, kini melihat musuh seketika amarahnya berkobar, pentung dirangsak terus mengembang batok kepalanya, padahal lelaki IUA itu baru saja hinggap di karang dan belum berdiri tegak, tahu-tahu pentung baja lawan sudah menyapu datang, saking kaget serasa pecah nyalinya, namun tak lupa dia berusaha menyelamatkan diri, lekas dia menjatuhkan tubuh ke samping terus mengelundung ke depan kaki si gede. Sekalian pipa cangkiongnya menyapu sepasang kaki orang. Begitu pentungnya meniember, tiba-tiba bayangan musuh lenyap belang pentungnya menghantam karang sehingga batu pecah dan munkrat. Tengah melongo tiba-tiba pahannya terasa disapu pipa lawan, untung kulit badannya kebal, rasanya cuma pedas dan kesemutan, waktu dia menunduk musuh ternyata menggelinding ke depan kakinya. Karuan amarahnya semakin menyala, badan berputar ke kanan, King Tianpang yang berbuat dari baja itu menyapu turun melintang ke kiri bawah celentang di tanah, untuk berkelit jelas sudah terlambat, tapi lelaki maka tikus ini ternyata cukup cerdik. Di saat pentung hampir mendarat di tubuhnya, sekalian dia yang menggelundung. Juga ke arah kiri terus menancap kaki dengan gerakan keledai malas berguling di tanah, tubuhnya terus melayang ke air. Bila pentung baja itu akhirnya betul-betul mengenai pantatnya, tubuhnya pun sudah menggelinding satu tapak lebar, sehingga daya sapuan pentung itu tidak begitu dasyat, namun demikian tak urung dia mengeluh kesakitan tubuhnya tercebur ke dalam air. Begitulah lelaki muka tikus menyelamatkan diri terjun ke air, keempat pembantunya pecahnya linia, tanpa berjanji mereka sudah angkat langkah seribu. Dua di antaranya kecandak oleh Jianli Tok Heng dan Gin Jiayi Beng satu orang satu membanting mereka di antara karang, keduanya luka parah tak mampu bangun. Dua orang lagi bergerak lebih cepat, mereka menyelinap di tikungan karang, bila disusul ke sana ternyata telah lenyap entah kemana. Untuk mengejar waktu, maka jago-jago Hanglui Bun ini tidak berusaha mengudak musuh, mereka terus manjat undakan batu yang berliku-liku ke atas gunung dengan ginkang yang tinggi sekilas si gede melongok ke bawah laut, padahal si muka tikus menyelam di dalam air, melihat orang tidak muncul di permukaan air, dia kira orang sudah mampus, lekas panggul pentung baja terus menyusul pula di belakang orang banyak. Sepanjang undakan batu yang berterap dan bersusun dengan beberapa pos penjagaan ini memang dijaga ketat, apalagi sebelumnya mereka sudah melihat tanda ledakan di udara, maka sudah siap menyambut serbuan mereka. Sayang mereka hanyalah jago-jago kelas 2, bila orang-orang Hanglui Bun menyerbu tiba, dalam sekejap mereka sudah dibikin pucar kacir, kalau tidak mati atau luka parah, tapi ada juga yang sempat melarikan diri. Waktu mereka tiba di depan hutan, terdengar bunyi kentong ditabuh sekali, maka terjadilah hujan panah selebat hujan orang banyak memiliki ginkang tinggi dan merata, dengan putar kencang senjata atau mengobat abitkan lengan baju, anak panah semua dipukul jatuh. Kuatir dirinya ketinggalan lagi, si gede segera putar kencang pentungnya terus menerjang ke arah barisan pemanah. Padahal hujan panah makin deras dan banyak, namun lukang kim gin huhoat berempat cukup tinggi hujan panah berhasil disapu jatuh, namun maju mereka terhambat, apalagi didikan panah musuh terasa semakin kencang dan lihai, maka mereka berhenti, namun kedua tangan sibuk mematahkan serangan musuh. Jian Li Tok Heng insyaf pihaknya di pihak terang musuh di pihak gelap. Kalau mereka menjadi sasaran didikan panah musuh, jelas tidak menguntungkan, salah-salah sedikit linda pihak mereka beakal jatuh korban syukurlah dalam sibuknya itu masih sempat. Jian Li Tok Heng mencari akal, lekas dia berpaling memberi tanda kepada kim gin huhoat dan ih kiaong hlong, dia suruh mereka berpencar. Begitu mereka berpencar, maka didikan panah barisan tidak dapat dipusatkan pada satu sasaran, dengan sendiri tekanan pun berkurang, maka mereka berempat mengembangkan ginkang masing-masing, setiap ada kesempatan terus mendesak maju. Kini jarak mereka dengan barisan pemanah tinggal belasan tombak, kim gin huhoat saling memberi tanda ulapan tangan, mendadak kedua orang bersiul panjang, tubuh mereka menjulang ke udara, mengembangkan ginkang tunggal mereka yang siang kiucoan, elang berputar sembilan lingkar, tubuhnya tegak lurus, kedua tangan terkembang laksana dua burung elang yang pentang sayap dan berputar di udara. Para pemanah itu sembunyi dalam hutan, pandangan mereka hanya terarah pada ketinggian setombak lebih dari tanah, maka didikan mereka tidak terarah ke udara yang lebih tinggi, kini kedua orang ini melambung tinggi lima tombak jadi lenyap dari pandangan, hakikatnya lenyap dari sasaran. Maka didikan mereka tetap diarahkan yang masih berada di bawah. Cepat sekali kim gin huhoat sudah berputar tiga lingkar, jarak dari pohon tinggal satu tombak lagi, di tengah udara mereka menekuk pinggang, gerakan seindah perenang yang memperagakan loncatannya dari papan loncatan, begitu kaki memancal, tubuhnya seketika melesat kencang ke depan, dengan enteng mereka sudah menerobos masuk ke dalam hutan, sedikit menutul di pucuk pohon, tubuh mereka tidak berhenti terus anjlok ke tengah para pemanah. Para pemanah sedang sibuk pasang panah tarik busur membedikan panah mereka penuh perhatian ke arah depan, mimpi tidak pernah duga bahwa musuh tau-tau menubruk dari udara, begitu kim gin huhoat terjun di tengah mereka, karuan terjadi jerit tangis, barisan panah kalang kabut. Kedua orang Hong, Louis Bun ini menyerbu bagai banteng ketaton, serangan mereka tidak kenal ampun lagi, tampak di mana telapak emas dan perak mereka bergerak korban pun berjatuhan meregang jiwa. Dalam sekejap sepertiga para pemanah telah disikat roboh, sisanya yang masih hidup membuang busur dan panah terus ngacir ke dalam hutan, bubar seperti kerah yang ketakutan karena pohon tumbang. Begitu hujan panah berhenti, lekas sekali Jian Li Tok Heng bertiga ikut menyerbu ke dalam hutan si gede berada di paling belakang sambil menyeret pentungnya. Kamrat-kamratan Liong Kiong sudah lenyap tak kelihatan bayangannya, maka mereka dapat maju lebih leluasa, namun belum jauh mereka maju, terdengar sebuah suara serakasar seperti bunyi gemring berkata, Orang-orang Hang Lui Bung Ji Angan terlalu tak kabur, kalau tahu diri, lekas buang senjata dan menyerah, kami akan mohon belas kasihan Kiong Chu untuk mengampuni jiwa kalian, berani, maju. Selangkah lagi, dalam hutan inilah kalian akan terkubur dengan badan hancur, lalu dia memberi aba-aba, tembak, dar, letusan keras memekak telinga, Maka terdengarlah suara mendesing menembus hutan mematahkan dahan dan merontokkan dada onan disusul dari kiri kanan beruntun terdengar letusan pula dalam suara yang tetap keras, kekuatan daya tembak senjata musuh memang cukup dasyat. Jian Li Tok Heng mendengarkan suara membedakan benda, hatinya merasa aneh, maka dia melompat ke atas pohon besar, dari rimbunya pohon dia sembunyi dan mengintip ke depan, seketika keringat dingin membasahi tengkutnya. Lekas dia melompat turun dan berkata kepada Kim Gin Hu Ho At, Kawanan tikus bertindak keji, entah dari mana mereka memperoleh senjata api, kalian harus lebih berhati-hati, kita harus cari daya untuk merampas atau paling tidak merusak senjata api itu, jangan dilawan secara gegabah dan berkorban sia-sia, berempat menetokur mencari akal, namun senjata api memang terlalu keras daya tembaknya, Daging manusia biasa takkan mampu menahannya, hingga lama mereka tak berhasil menemukan jawaban. Padahal suara letusan senjata api semakin dekat, ternyata para pemanah tadi menggermat maju pula ke dalam hutan sambil membawa senjata api. Untunglah letupan senjata api dari tiga arah itu hanya sekali-sekali ini membuktikan bahwa lawan hanya memiliki tiga batang senjata api. Apalagi untuk mengisi peluru mereka harus berhenti cukup lama. Sejak mula Jan Lee Tok Heng sudah perhatikan, lawan sudah menembakkan kira-kira tujuh peluru, setelah menembak harus berhenti cukup lama baru menembak lagi, dia tahu senjata api itu harus selalu dibersihkan mesiunya dan ditiup keluar asapnya lalu disogok lagi baru bisa diisi peluru serta ditembakkan lagi, jadi setiap ganti peluru harus makan waktu. Beberapa menit, maka Kim Gin Hu Hoat berembuk mumpung musuh berhenti menembak itulah mereka akan menerjang keluar hutan tapi coh siang HWI LH Tioh Long memang lebih cermat. Katanya, kurasa lebih dulu dua orang menerjang keluar, menyerbu ke arah rombongan penembak itu, bila waktu mendesak dan tidak sempat lagi, untuk mundur kurasa juga masih sempat Kim Gin Hu Hoat menerima usulnya, secara diam-diam mereka terus menyelinap ke arah datangnya letusan, sembunyi di tempat yang tidak terjangkau oleh tembakan, begitu letusan berbunyi segera melompat keluar. Ginkang mereka kerahkan sekuat tenaga, dalam sekejap peluhan tombak mereka capai, berapa kali lompatan lagi mereka sudah akan mencapai rombongan penembak musuh. Di saat mereka kegirangan dalam itulah, mendadak mereka seperti dihadang oleh gumpalan angin kencang yang kokoh hingga luncuran tubuh mereka terhalang. Begitu mereka anjlok turun angkat kepala, tampak Tang Ling Sin Kun, Taibok Itsyu dan belasan orang menghadang di depan wajah Tang Ling Sin Kun kelihatan mengulung senyum sinis, katanya sesumbar, para huhoat yang terhormat. Masih mau masuk ke dalam? Biar ku beritahu kepada kalian, bocah si liok itu sudah terperangkap di Tai Im Lu, untuk meloloskan diri hanya dalam mimpi belaka, sekarang biar lohu beramai sekalian tangkap kamu berdua lebih dulu. Sudah tentu Kim Gin Hu Hoat kaget, namun lahir mereka tetap wajar, mereka tahu liok siang bun bukan orang yang pendek umur, meski terperangkap dalam Tai Im Lu, meski kaget dan sedikit cedera, yakin jiwanya tidak akan berbahaya, betapapun harus terjang masuk meniliknya di dalam. Setelah mereka mengambil tekat, perasaan pun menjadi tenang. Bentak Kim Gin Hu Hoat, iblis laknat, jangan membual, hari ini lohu beramai akan menyapu habis kalian kawanan tikus busuk ini, Tang Ling Kiong akan kami bumi hanguskan coba kalian tikus-tikus busuk ini akan lari dan sembunyi di mana, tanpa menunggu reaksi Tang Ling Loko Ai, kedua telapak tangannya bergerak menyerang dengan Kim Sa Chiang. Lekas Tang Ling Loko Ai memusatkan, pikiran mengembangkan kelincahan tubuhnya, tubuhnya tampak lincah dan gesit menyelinap pergi datang di antara samberan telapak emas lautan, sering pula balas menyerang dengan Hek Sa Chiang yang mematikan melihat saudara tuanya sudah turun tangan, maka Gin Jai Beng tidak mau ketinggalan, begitu kedua tangan bergerak laksana lembayung perak tubuh mencelat maju terjun ke tengah arna. Tanpa bicara segera Tai Bokit Siu memapak maju menyambut pukulannya, kedua orang ini pun bertarung dengan sengit. Pada zaman itu Bedil sudah merupakan senjata api yang lihai, tapi di depan mereka orang pihak sendiri sedang melabrak musuh, maka serangan pun dihentikan dalam beberapa kejap. Kemudian Jian Li Tok Heng, bertiga juga tidak mengabaikan kesempatan, bersama Ihtiau Hang dan si Gede Siang Wilekas mereka memburu maju. Kim Ji Tai Beng perang tanding melawan Teng Ling Sin Kun kedua lawan menggunakan gerakan cepat dan serangan kilat, maka bayangan mereka berkelebat cepat seperti dua naga yang berkutat secara rapat. Bagi mereka yang berpandangan biasa, hakikatnya susah mengikuti apalagi memberdakan gerakan dan bayangannya. Jian Ji Tai Beng menghadapi permainan Loh Sing Chi Yang Hoa Tai Bok It Siu, keduanya sama-sama ahli bertempur saling terkam dan lompat ke tengah udara, di tengah udara mereka. Sering adu kekuatan pula. Bertarung di tengah udara dengan lompatan kuat dan pukulan dasyat sudah tentu terlalu menguras tenaga, setelah peluhan jurus saling pukul, wajah mereka sudah mulai terkeringat, napas juga meneru berat. Begitu tiba di tengah gelanggang Jian Li Tok Heng terus menyerbu dengan serangan kilat. Demikian pula si gede khusus menyerbu ke arah orang banyak pentungnya dilobat abitkan sekencang baling-baling pesawat udara. Ternyata orang-orang Teng Ling Kiong juga menyerbu maju memapak kedatangan mereka. Maka ramailah pertempuran yang acak-acakan ini. Menghadapi Teng Ling Sin Kiong, Kim Ji Tai Beng sudah merasa payah, kini lawan dibantu tiga jago kosem pula, untuk memeladiri sudah kerepotan, apalagi balas menyerang, untung dia cukup berpengalaman di medan laga. Ginkangnya juga tinggi, dalam waktu singkat mungkin masih kuat bertahan. Memangnya nafas sudah menderu-deru seperti terpenuh muatan, keadaan Gini Ji Tai Beng juga tidak lebih baik dari saudara tuanya, apalagi dia dihimpit dari depan dan belakang, sehingga menjadi bulan-bulanan musuh, walau melawan dengan dekat tapi juga sudah mandi keringat. Luwakang Jian Li Tok Heng juga cukup tinggi, tapi lawannya ada empat, semuanya jago-jago Teng Ling Kiong, begitu tiba dia sudah diserbu lebih dulu, maka keadaannya juga menjadi repot. Chow Siang Hwi melawan tiga musuh, keadaannya jauh lebih terdesak lagi, kepandainya paling rendah di antara tiga rekannya kecuali si Gede, masih untung Ginkangnya memang setaraf cuma luakangnya yang lebih rendah, dengan kelincahan tubuhnya dia masih mampu bikin ketiga lawannya saling tumbuk dan tuberuk. Pentung Siang Hwi memang panjang dan berat, disapukan bagai angin badai, namun menghadapi jago kosan, betapapun lihai permainan tongkatnya juga tidak berguna, untung badannya kebal, meski mengalami beberapa kali benturan dan pukulan tidak kurang suatu apa. Di saat pertempuran hampir mencapai babak terakhir, suara pertarungan yang gegap gempita di sebelah depan mendadak sirap bayangan orang muncul seperti diterjang ombak, lalu terdengar suara gedebukan, kejap lain bayangan orang mencelak terbang disertai lolong panjang yang mengerikan Kim Gin Ho Hoat sedang bertahan mati-matian, mendengar jeritan-jeritan sekilas mereka melirik kesana, Meti mereka amat tajam, meski hanya sekilas pandang, tapi mereka sudah melihat Liu Kiam Ting dibuntu Tiet Chu Kiam Kean Yong sedang menerjang keluar dari istana dalam. Musuh yang merintangi disikatnya tanpa ampun. Ternyata setiba di bawah Tai Im Lu, Kiam Ting bersama Kean Yong sudah tidak jauh lagi dari telaga, Di saat mereka mencari perahu atau jalan lain untuk menyeberang, mendadak mendengar suara letusan-letusan keras dari luar istana, samar-samar terdengar pula pertempuran ramai. Mereka menduga bala bantuan Hang Lui Bun juga sudah menyerbu tiba, atau musuh Teng Ling Sin Kun dari kelompok lain tengah membuat perhitungan dengan pihak Teng Ling Kiong, apapun yang terjadi, kesempatan baik pula bagi pihaknya untuk menerjang keluar. Namun menghadapi permukaan air seluas ini, mau tidak mau dia berdiri bingung, dirinya bisa menyeberang dengan keel datangnya tadi namun Tiet Chu Kiam Kean Yong jelas tidak bisa melakukan apa yang pernah dilaksanakannya tadi. Dengan gelisah dia mondar mandir di bawah loteng, periksa sana meneliti sini, dengan harapan dapat menemukan kunci alat-alat rahasia, supaya dengan bebas mereka bisa Menyeberang serta memberi bantuan teman-teman yang lagi berantam di luar. Tiet Chu Kiam Kean Yong juga merasakan di atas permukaan air telaga, dirinya jelas tidak mampu melesat terbang di permukaan dalam jarak sejauh ini, namun pikirannya lebih cermat, akhirnya berhasil dia memperoleh akal. Maka katanya kepada Liu Kiam Ping, kulihat kacung cilik tadi hanya memiliki kepandayan kembangan belaka, tidak bisa ginkang lagi, tapi dia bisa berada di sini, pasti ada jalan rahasia lain untuk seberang menyeberangi telaga, maka dapat dipastikan kunci alat rahasianya pasti berada di atas loteng, dijaga dan dikendalikan oleh seorang petugas pula. Bagaimana kalau kita periksa ke dalam seketika Liu Kiam Ping sadar, Usulit Chu Kiam memang masuk akal tidak rugi untuk dicoba, maka sambil manggut segera dia mendahului masuk pula ke dalam loteng, mereka berpencar ke kanan dan kiri mengetuk ginding, memeriksa setiap sudut dan kaki tembok, bila perlu ditusuk dan diungkit dengan ujung pedang lagi. Begitu mendengar ketukan menyebabkan suara mendengung, dinding segera dibongkar dan papan lantai pun disingkap. Usaha mereka ternyata tidak sia-sia, akhirnya ditemukan kamar bawah tanah, namun kosong melompong tidak dihuni orang. Waktu mereka maju terus dan membongkar kaki dinding di bagian tengah mendadak terdengar suara mencurigakan, bayangan orang tampak berkelebar terus lenyap dari pandangan Liu Kiam Ping Tau. Tanpa sengaja mereka sudah menemukan orang yang bertugas mengendalikan alat rahasia di seluruh Teng Ling Tiong, baru saja dia hendak lompat ke bawah, mendadak didengarnya derap orang berlari naik ke atas tangga, bayangan orang melesat keluar terus lari ke arah danau. Sementara itu ikatan bambu panjang yang semula tersebar dan tendalam itu kini sudah merapat dan sambung. Menyambung di permukaan air, orang itu tampak berlari sifat kuping ke arah seberang di atas bambu-bambu terapung, dalam sekejap. Separuh jarak permukuan danau telah dicapainya, jelas orang ini pun memiliki kepandayaan yang lumayan, sekejap lagi dirinya bakal mencapai seberang. Lekas kejar serulio kiam ping, lalu mendahului bergerak tubuhnya melesat terbang ke udara, lenyap suaranya, orangnya pun sudah menutul bambu terapung terus memburu orang di depan itu. Gerakan kiam ping laksana meteor mengejar rembulan, hanya beberapa kali lompatan dia sudah menyanda orang di depan itu, setelah jarak dekat lekas dia tepukan telapak tangannya ke depan. Orang di depan itu sedang mengejut langkah sekuat tenaga, seperti para pelari yang hampir mencapai finish, seberang sudah di depan mata, sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa musuh di belakang dapat mengudak secepat kilat, baru saja dia kerahkan tenaga di telapak kaki untuk melompat ke sep arang serta menurunkan alat rahasia, sehingga bambu terapung berpencar dan kembali ke tempat semula. Tau-tau segulung tenaga pukulan dasyat sudah menindih punggungnya. Kontan dia mengerang tertahan, tubuhnya memang melompat tiga tombak jauhnya, tapi biang amruk di tanah untuk tidak bangun lagi, jelas jiwanya tidak tertolong lagi. Cepat sekali liok yang ping sudah hinggap di seberang, kejap lain L.T. Cukyam keanyong juga sudah menyusul tiba. Legalah hati mereka. Dari tempat tinggi mereka terus menerjang turun ke bawah, dengan kencang mereka menerjang ke arah datangnya pertempuran setelah melompati padar tembok L.T. Cukyam melihat Teng Ling Sin Kun bersama begundalnya sedang mengeroyok Kim Gin Hu Hoat berlima, karuan memuncak amarah mereka. Keadaan Chos yang H.W.I.I. Tian Hiong saat itu paling kritis, dengan ginkang tinggi, dia harus berkelit kian kemari dari seragapan para lawamnya, namun karena terkepung rapat itu dia sudah terdesak mundur ke bawah tembok jalan mundur sudah tiada, maka gerak-geriknya makin terbatas, mendadak segulung tenaga menindih badan, jelas jiwanya takkan tertolong lagi. Untung kedatangan L.T. Cukyam ping sedetik lebih cepat, kedua tangannya menggempur dengan lekuatan gugur gunung, menukik dari tengah udara, belum tiba orangnya, tenaga pukulan sudah melanda. Dua kekuatan dasyat beradu Jagoteng Ling Kiong yang menggempur dengan sekuatan apa itu jelas bukan tandingan liuk yang ping, apalagi kedudukannya di sebelah bawah, maka akibat yang dideritanya pun lebih mengenaskan pula. Begitu pukulan menindih hingga dada sesak dia tahu el maut tengah mengancam jiwa, sebisanya dia menjatuhkan tubuh ke belakang, tapi sudah terlambat. Belang, kedua lengannya patah, dada pun seperti ditumbuk benda berat ribuan kati, darah menyembur dari mulutnya, orangnya pun terbanting gepeng tak bergerak di tanah. Gempuran liuk yang ping makin mengobarkan amarahnya, musuh yang kebentur di tangannya tiada yang diberi ampun, sedikit menutul sebat sekali, dia sudah melabrak ke arah Tang Ling Sin Kun, musuh yang merintangi di babat dan diterjangnya kocar kacir. Sambil menghardi kedua tangannya menggempur terpencar ke arah Tang Ling Sin Kun dan dua jago yang membantunya. Luekang kedua orang yang membantu Tang Ling Sin Kun, setingkat lebih rendah dibanding jago yang tertindih gepeng oleh pukulan liuk yang ping, namun sekuatnya mereka mempertahankan diri, namun sebelum mereka sempat bersuara pukulan yang ping sudah bikin mereka terpental jauh jatuh di tengah gerombolan anak buahnya. Chos yang HWI sendiri juga tersibat mudur membentur dinding oleh S. Embraen tenaga kuat. Begitu melihat yang menolong dirinya adalah Luekang Ping, entah dari mana datangnya tenaga dan semangatnya, sambil angkat pedang lekas ia lari balik ke arah gerombolan Tang Ling Kiong yang sedang mengeroyokin Jitai Beng, seorang jago memapak dirinya kedua orang seimbang bertempur dengan seru. Itchuk Yam Koan Yong juga menerjang ke arah Jian Lito Kseng yang dikeroyok musuh, dengan kekuatan mereka berdua, keroyokan musuh berhasil dibendung. Luek Yam Ting memekik panjang dan keras, nadanya tinggi melengking menemt bus mega, genderang pelingas rasa pecah, sebelum gemas suaranya lenyap tubuhnya sudah terapung di udara, Kedua kaki menendang dan mendepak sementara tangan kanan menjotos, telapak tangan kiri membabat, empat lawan sekaligus diserangnya Jum Palitan tak bangun lagi, kejap lain dia sudah berada di samping Gin Jitai Beng. Begitu mendengar pekik suara Luek Yam Ting, Tang Ling Sin Kun dan gembong-gembong iblis lainnya tertegun, setelah melihat bayangan Luek Yam Ting baru mereka betul-betul terpukul lahir batin, Semua mereka reka dalam hati, orang ini manusia biasa atau malaikat dewata? Taim Lokokoh kuat berdinding baja berlantai besi, manusia baja juga jangan harap dapat membobol keluar, apalagi dia harus menolong seorang di saat lawan melengak itulah Gin Jitai Beng memperoleh kesempatan ganti napas, namun masih tersengal-sengal. Amarah Luek Yam Ping benar-benar memuncak musuh besar di depan mata, bola matanya menyala gusar, kedua tangannya menarik, tenaga pun dikerahkan, biang, belang dua jiwa orang telah digasaknya pula. Umpama burung yang sudah ketakutan melihat bidikan panah, demikian pula nyali Taibok Itsyu sudah pecah, kini. Melihat Luek Yam Ping menyerbu dengan serangan dasyat, gempuran tenaganya mampu merobohkan gugusan gunung, mana berani dia melawan lekas dia kembangkan kelincahan tubuhnya, dalam hati dia sudah mengatur rencana melarikan diri. Walau kulit badan kebal tidak mempan senjata, tapi musuh yang mengepung siangwi semua adalah jago-jago silat, sasaran yang diincar di atas tubuhnya juga tempat-tempat yang lemah, mau tidak mau dia harus berlaku lebih hati-hati dan selalu harus menyelamatkan titik lemahannya. Saat itu dia sedang mengembangkan nakeng kepemak dan sudah hampir habis, lawan masih belum berhasil dirobohkan, seketika dia teringat tempoh hari betapa leluasa dia menyikat musuh yang bergerombolan dengan teriakan yang gegap gumpita. Ya kenapa tidak aku menerjang kerombongan besar musuh daripada terkepung di sini, segera dia robah permainan tongkatnya, kini dia ganti menggunakan permainan liuhun hoibu, ilmu pentung mega mengalir kabut terbang, tampak di tengah putaran pentungnya yang kencang, laksana mega mengambang seperti air mengalir saja dia menerjang ke lingkaran luar. Jago-jago Teng Ling Kiong itu tidak menduga akan perubahan permainan pentungnya, begitu si gede menerjang keluar, mereka juga belum siaga, demi menyelamatkan jiwa terpaksa mereka melompat menyingkir, kepungan ke atrat jebol maka si gede sudah menerjang ke tengah gerombolan orang banyak orang Teng Ling Kiong berteriak-teriak senjata menyerang SRA Buta N, namun karena jumlah musuh terlalu banyak, berdasarkan lagi, satu sama lain malah saling tumbuk dan terhalang, sehingga senjata susah digerakkan cara tempur si gede, yang mengincar bagian lemah musuh memang bermanfaat. Pihak Teng Ling Kiong memang delobrak abrik kalang kabut, tidak sedikit yang pecahnya linya dan arus manusia pun berpencar dan bergerak makin jauh. Melihat, musuh dipukul mundur ketakutan, si gede kegirangan, terlaknya, nah, kalian takut sekarang. Haha, sungguh menyenangkan kembali ia putar pentungnya terus mengejar seperti mengiring kambing. Melihat Liu Qiang Ting terjun karena pertempuran, lolos dari segala upaya, yang menjebaknya, maka Teng Ling S. In pun sudah tahu bahwa hari ini pihaknya pasti akan mengalami kekalahan total, keadaan yang sudah fatal begini, kalau dirinya tidak melancarkan ilmu tunggal simpanan, untuk melaloskan diri nanti pasti sukar. Beruntun dia cecar GLNG I-Beng enam pukulan hingga lawan terdesak tiga langkah. Tubuhnya sedikit membungku ke depan, kedua telapak tangan didorong lurus sebatas dada, hawa murni dipusar dikerahkan pula, telapak tangannya yang putih mulai bersemuh hijau, dari hijau berubah pula menjadi hitam. Seperti sepasang cakar, uap hitam merembes keluar, begitu pengerahan tenaganya mencukupi dibarengi bentakan dia memukul ke arah Gin Chi Tai I-Beng dan Co Siang Hwe Ih Tio Hiong. Gin Chi Tai I-Beng terdesak mundur, baru saja dia siapkan tenaga hendak balas menggempur, mendadak dilihatnya telapak tangan lawan berubah hitam mengeluarkan asap gelap maka dia tahu lawan sudah mengerahkan ilmu heksa telang, asap hitam itu mengandung racun jahat, manusia sukar tertolong bila menghisap asap racun itu. Tempo hari Gin Chi Tai I-Beng sudah merasakan sendiri betapa lihainya pukulan beracun musuh. Lekas dia berteriak, itulah Heksa Chiang, lekas menyingkir, lalu dia mendahului melompat ke atas dengan gerakan Peksho Chiang Tian, syukur serangan luput tidak mengenai dirinya. Co Siang Hwe Ih Tio Hiong kaget mendengar peringatan kawannya, lekas dia menerjang ke tinggir, tapi sudah terlambat, hidungnya telah menghirup sedikit asap hitam itu, seketika tubuh menyalung lay dan terperosok jatuh. Tak kala itu kebetulan Chiang Ping memukul mundur Tai Bokit Siu, semestinya dia sudah siap menambai sekali pukulan lagi, namun mendadak dilihatnya I-Tio Hiong roboh keracunan, lekas dia kerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, tubuhnya mencelat mumbul bersalto ke belakang. Menolong jiwa orang lebih penting, lekas dia keluarkan Soat Lian di jejalkan ke mulutih Tio Hiong serta berpesan supaya dia bersama dimengerahkan hawa murni membantu khasiat Soat Lian menawarkan racun setelah berdiri dia membalik terus menyerang sejurus ke arah Teng Ling Sin Kun amarahnya benar-benar sudah memuncak nafsunya sudah ketagihan merenggut jiwa orang, maka pukulannya ini dilandasi kekuatan yang hebat. Walaupun dakanannya terluka oleh Kim Kong Chi dan belum sembuh, namun pukulan dengan sepenuh tenaga ini ternyata bukan olah-olah dasyatnya. Beberapa kali pernah mengalami kekalahan di bawah pukulan orang, maka kali ini Teng Ling Sin Kun betul-betul sudah juri, Heksat Siang juga tidak berguna terhadap lawan, gempuran sedasyat ini, lekas dia melompat lima kaki ke pinggir, Begitu gempuran dasyat lawan menyerempet di pinggir tubuhnya, tenaga yang dipersiapkan kontan dilontarkan membalas dengan gempuran hebat. Belum dentuman keras, tanah selebar satu tombak melesak amblas seperti ditindi batu segede gajah sedalam satu kaki. Pukulan balasan Teng Ling Sin Kun sirna tanpa bekas, seperti tiupan angin dari mulut melawan hembusan angin lalu. Teng Ling Sin Kun sudah kerahkan setaker tenaga dan segala kemampuannya, sekuat tenaga dia berkelit baru terhindar dari rangsakan lawan, namun balas menyerang sudah tidak mampu lagi. Selaka adalah anak buah Teng Ling Sin Kun, tidak sedikit yang menjadi korban oleh tenaga pukulan liok yamping. Yang nyasar, satu persatu korban bergelimpangan, yang terluka parah juga merintih-rintih menyedihkan melihat Tetsu Kiam Keanyong selamat dan sekarang mendampingi dirinya, bukan kepalang senang Jian Li Tok Heng. Semangat tempurnya menyala lagi, di antara S.A.M.B.R.A.M. telapak tangan, seorang musuh kena digenjutnya terjungkal. Keadaan ini seimbang L.T.C.H.W.I. Kiam yang dilancarkan Keanyong juga bergulung-gulung, sedemikian ketat serangan pedangnya sehingga musuh kerepotan menangkis. Kerjasama dengan serangan kilat telapak tangan Jian Li Tok Heng lagi, sungguh pertahanan mereka sekokoh baja, serangan juga deras. Empat jago Teng Ling Kiong lawan mereka berbalik ke desak kerepotan, mereka terus menyurut-mundur sambil berpencar, pikirnya hendak merubah posisi dan menggunakan perlawanan Caroline. Aduh, mendaga seorang jago Teng Ling Kiong menjeret roboh, ternyata telapak tangan Jian Li Tok Heng telah mendarat di Ling Tai Hiat di tengkuknya, beluk tubuhnya terlempar setomak jauhnya, jiwa melayang seketika. Seorang jago Teng Ling Kiong yang lain merinding dan panik oleh jeritan temannya, sekilas tertegun, pedang Hitchuk Yam sudah menabas tiba, kret pundak kiri bagian belakang tergores luka panjang satu kaki, daras seketika mengucur deras, saking kesakitan lekas berlari pergi. Melihat keempat lawannya kini mati satu terluka satu, kemenangan jelas berada di pihaknya maka Hitchuk Yam Kiong tidak tega, serunya dengan tekanan berat, Sahabat, lekas tinggalkan arna pertempuran yang tidak kenal kasihan ini, masing-masing tidak bermusuhan, kami juga tidak ingin membunuh. Lekas kalian pergi saja. Hitchuk Yam Kiong memang berpikir bajik, tapi tak pernah terpikir olehnya bahwa anak buah Teng Ling Kiong terkenal buas dan culas, biasanya bertangan gapah, apalagi peraturan amat keras, Sementara Teng Ling Kiong sendiri masih hadir dan melawan musuh, mana berani mereka melarikan diri, apalagi pertempuran masih begini kacau, siapa menang dan mana bakal kalah masih sukar diramalkan kedua orang itu segera menyeringai, katanya, anak murid Teng Ling Kiong tiada yang penakut, Jangan kira kalian pasti menang, tanpa menunggu reaksi Hitchuk Yam, mumpung lawan tidak menduga, mereka maju bersama melabrak dengan pedang di tangan. Tujuan Gian Li Tokhem berdua adalah setelah lawan terdesak kewalahan. Pihaknya memberi kelonggaran supaya musuh tahu diri dan mundur teratur, siapa duga maksud baik mereka justru diizalah ha-artikan oleh lawan, Sifat buas mereka justru makin membara, serangan bukan lagi gencar tapi, juga ganas dan kotor, main bokong dan sergap pula. Gian Li Tokhem gelap-gelap saking marah, serunya, sebelum melihat peti mati kalian memang belum kapok, baiklah, lohu berdua sempurnakan keinginan kalian, serangan dipergencar dengan tenaga dasyat, Tipu-tipu lihai dilontarkan, kedua lawan dan anak buahnya yang mengepung arna didesaknya mundur pula hingga tak mampu balas menyerang. Namun kedua jago tengling kiong masih terus bertahan dengan bandel, mereka ingin bertempur sampai titik darah penghabisan, Bila perlu biar gugur bersama, lama-kelamaan terbakar amarah Hitchuk Yam, apalagi mengingat mereka masih berada di sarang musuh, Selain ditawan musuh dirinya juga tersiksa dan banyak menderita, maka dengan sengit segera dia putar pedang ikut menggempur. Melihat Liu Kyamping meluruk ke arah tengling sin kun, sudah tentu dalam hati Taibok Itsyu bersorak girang, kini SA. Et paling baik untuk menyelamatkan diri, lekas dia gempur ginji Taibeng tiga kali pukulan bila lawan terdesak mundur, Mendadak dia kembangkan ginkang meluncur ke tanah miring di luar sana. Ginji Taibeng memang terdesak mundur oleh gempuran musuh yang mendadak baru saja dia menubruk balik, Lawan sudah ngacir lebih dulu, terpaksa dia awasi musuh pergi dengan mendolong, saking dongkol dia membanting kaki. Rasa penasarannya segera dia tujukan kepada anak buah tengling kiong dan jago-jagonya, Tubuhnya melompat tinggi mengembangkan dungkang eng siang kiu caoan di tengah udara dia menukik naik turun dengan pukulan sepasang telapak tangannya ke arah orang banyak. Tampak cahaya perak laksana kilat menggempur ke bawah, begitu tubuhnya melorot turun kebetulan gempuran tenaganya menyanggah tubuhnya sehingga tertolak ke udara pula, Sungguh mirip elang yang menerkam kelinci, musuh sebanyak itu saling berdesakan lagi, tidak sedikit yang menjadi korban pukulan peraknya. Di samping puluhan korban yang berkepandaian biasa ada dua jago tengling kiong yang mampus juka. Demikian pula kim jitai beng bertindak seperti adiknya, tengling sin kun sudah ditandingi lon kiam ting dirinya tidak perlu membantu chiang bun jin, Maka kini dia bergerak lebih bebas, jago-jago tengling kiong dilabraknya seperti banteng ketaton. Di mana cahaya emas berkelebat, dua orang menjerit roboh dengan kepala pecah. Si gede masih terus mainkan tongkatnya melawan serbuan anak buah tengling kiong yang tidak kenal takut sama sekali, Padahal setiap pentung si gede mendarat di tubuh mereka kalau tidak kepala pecah, tulang patah, pasti perut kesodok bolong, Lama-kelamaan orang-orang tengling kiong hanya berputar-putar dan lari kian kemari tetap mengetungnya. Akhirnya si gede dikeroyok pula oleh jago-jago yang berkepandaian lebih tinggi. Setelah keracunan keadaan coh siang hawe ii tiaw hang di antara sadar tak sadar setelah menelan soat lian, Semangatnya sudah jauh lebih baik, soat lian memang obat mujarah peranti pembuna racun, Tapi heksat siang memang teramat ganas, meski hawa racun sudah didesak keluar, Tapi tenaga dan luwekangnya belum pulih, maka dia tetap bersimpuh di tanah. Melihat ih tiaw hang duduk di tanah menyembuhkan luka-luka, Seorang jago tengling kiong anggap ada kesempatan, Mendadak dia menerobos maju terus melompat ke belakang coh siang hawe ih tiaw hang, Pedang terangkat hendak menusuk. Di sebelah sana jian li tok heng berhasil menewaskan seorang jago, Kebetulan ujung matanya menangkap ancaman bahaya yang mengancam jiwa ih tiaw halong, Karuan rasa kagetnya tercetus dari bentakannya yang menggelegar, Menyusul ke sana jelas sudah terlambat, Kontan dia samlit kah biji teratai besi, Yang diincar adalah ulat nadi di pergelangan tangan yang memegang pedang. Ser, ser, biji teratai besi mendesing di udara dan pelak, Aduh, orang itu menjerit ngeri. Tangannya tertembak bolong, tulang pun patah, Saking kesakitan dia meraung mundur sambil mendekat tangannya yang terluka, Pedang jatuh di tanah. Berhasil menialamatkan jiwa ih tiaw hiong, Jian li tok heng tidak berhenti, Lekas dia memburu ke sana lalu berjaga di hadapan ih tiaw hiong. Menghadapi perlawanan Teng Lingsin kun yang mengembangkan kelincahan gerak tubuh yang aneh dan lihai, Liok Yamping agak kewalahan juga menghadapi kelicikan lawan, Bila bertempur begini terus sedikitnya 200 jurus baru dirinya bisa mengalahkannya celakanya bila waktu. Terulur lebih lama lagi, siapa tahu bala bantuan tangguh pihak lawan keburu datang, Hal itu pasti tidak menguntungkan pihaknya maka dia harus secepatnya merobohkan gembong laknat ini. Otaknya memang encer, sekilas berpikir, Segera dia mendapat care untuk mengatasi jurus tunggal musuh. Segera dia perkeras gerak serangannya, Bagaya mukan angin gila sekaligus dia mencecar tujuh jurus, Teng Lingsin kun didesaknya mundur tiga langkah tangan meraih ke belakang, Maka liat Jit Kiam pun telah dicabutnya. Kontan dialancarkan jurus Jit Lun Jutseng. Padahal Teng Lingsin kun juga sudah siap menggempur mendadak Dilihatnya sinar surya mencorong di angkasa menyilaukan mata, Jarak seperti begitu dekat, Begitu pandangan menjadi gelap. Hakikatnya dia tidak melihat di mana musuh berada, Tahu betapa lihai jurus serangan diri liat Jit Kiam Hoat. Lekas dia menyurut lima kaki. Kewakinan sudah semayam dalam benak liok yamping, Menyusul tubuhnya yang melar ke udara, Jurus kedua liat Jit Kiam yang disambung membelah kepala, Sementara telapak tangan kiri menggempur dasyat Dengan jurus HWE Kiu Tian baru saja Teng Lingsin kun berdiri tegaki Sementara lawan sudah mengudak tiba, Sebelum serangan tiba, Hawa panas laksana lahar gunung merapi telah merangsang, Cahayanya yang benderang jauh lebih cemerlang dari jurus pertama tadi. Mau mundur lagi jelas tidak keburu, Lekas dia kerahkan seluruh kekuatannya, Sambil menggerung pula dia lontarkan pukulannya Ke arah bola matahari, Berbareng kakinya menggeser berusaha menyingkir pergi. Di luar taunya jurus serangan telapak tangan liok yamping Ternyata tidak menggunakan sepenuh tenaga, Di tengah jalan mendadak berubah jadi jurus long jiao king tian, Mumpung lawan berkelit dan menyingkir, Jari-jarinya telah berhasil mencengkram urat nadi di pergelangan tangannya. Pedang sudah terangkat hendak memenggal. Begitu niat nadi tercengkram seketika tubuh Teng Ling Sin Kun merasa lemas dan separuh tubuhnya seperti kaku, Terpaksa dia pejamat menunggu ajal. Mendadak terdengar Sultan-Sultan nyaring beberapa kali, Seluruh orang-orang Teng Ling Kiong menghentikan pertempuran terus lari menyingkir, Tinggal orang-orang Hong Lui Bun yang masih berada di tengah gelanggang. Kiam Ting tahu sesuatu yang tidak beres, Waktu dia angkat kepala, Tampak orang-orang Teng Ling Kiong menyingkir ketiga jurusan, Dari ketiga jurusan ini terpanjang tiga pucuk bedil yang diarahkan ke arah gelanggang. Terdengar suara Ye Uling Kong Cu membentak, Pati Kim Liyong, Berani kau turun tangan keji kepada Bapakku, Hari ini kalian harus terkubur pula di pulau ini. Baiklah bebaskan dulu Bapakku, Boleh kita tentukan suatu tempat dan hari apa terserah untuk bertanding menentukan kalah menang, Bagaimana Liok Yang Ting membatin, Maksud kedatang ANKU hanya menolongi Tsu Kiam, Tujuan sudah tercapai, Buat apa barus menumpahkan darah di sini? Teng Ling Sin Kun berulang kali keok di tanganku, Untuk membereskan di akhlak masih ada kesempatan, Maka dengan gelak tawa dia berkata, Asal-asal bertanding berdasar kepandayan sejati, Kapan saja Liok Yang Ting masih melayani? Baik, Jeng Ek Ye Uling Kong Cu, Pada pertandir gansilat di Uisan tahun ini, Kita bereskan perhitungan hari ini, Liok Yang Ting berpaling dan tersenyum kepada Teng Ling Sin Kun, Katanya, Mobon Sin Kun mencapai kan diri mengantar kami seperjalanan, Lalu dia berseru kepada orang banyak terus beranjak ke pinggir laut. Ih Kiyong Hiong kembali pegang. Kemudian mengeret ke layar, Kapal kecil itu segera berlayar menuju ke Ciok Suicun. Mentari memancarkan cahayanya yang benderang hawa tidak begitu panas, Burung berkicau di pucuk pohon, Musim semi memang tampak permai dan sejuk di daerah Kang Lem. Tak kala itu orang-orang Hang Lui Bun sedang sibuk membangun jalan, Serta memperbaiki gedung, Luar dalam tampak sibuk bekerja dengan giat, Namun suasana yang amai ini terasa tentram dan bergembira. Mereka sibuk mempersiapkan segala keperluan Demi tercapainya kejayaan nama besar Hang Lui Bun di kalangan Kang Ngong, Markas besar harus dibangun dengan segala bentuk kemegahannya, Supaya berwibawa dan kelihatan angker. Sejak kembali dari Teng Ling Kiong, Liu Kiyamping lantas pimpin seluruh anggota Hang Lui Bun membangun dan memperbaiki KWI Hun Cheng, Banyak yang dirombak dan ada pula bangunan baru, Terutama lorong-lorong bawah tanah telah disumbat buntu, Serta mencari para anggota yang bubar dan terpencar. Dalam jangka satu bulan, Proyek besar dalam membangun markas pusat Hang Lui Bun ini pun berakhir, Bentuk gedung serta warnanya telah berubah, Demikian pula jalan raya sekitarnya yang menjurus ke arah KWI Hun Cheng telah diperlebar dan diratakan sehingga Hang Lui Bun tampak lebih angker dan disegani. Pagi hari itu setelah sarapan pagi Liu Kiyamping kumpulkan Tiang Loh Hang Lui Bun ai Pang Su Tong Chiao, Kim Gin Hu Hoat di Pau Kuat Lu untuk membicarakan kapan peresmian berdirinya Hang Lui Bun di dunia perselatan akan diadakan. Kim Ji Tai Beng memberi usul, Sekarang orang-orang kita sudah bermunculan di Kang O, Tiba saatnya angkat nama dan menegakkan Wibawa, Sekaligus menuntut balas bagi kematian Chiang Bun kita, Serta melampiaskan penasaran kita 20 tahun harus menyembunyikan diri biar selamat Chiang Bun, Ku harap kau dapat memaklumi perasaanku, Gini Ji Tai Beng juga angkat bicara, Yang terang Hang Lui Bun kita sudah jelas bermusuhan dengan Hem Chui, Teng Ling, Hwe Ehun, Butong, Sialin, Gobi dan lain-lain golongan silat, Umpama kita berlaku bajik hati mereka justru sekejam binatang, Apapun urusan takkan berakhir demikian saja, Banyak urusan besar harus kita tanggulangi di kelap kemudian hari. Oleh karena itu perlu kita membuat kejutan lebih dulu, Masing-masing kita gempur perguruan silat itu satu persatu, Supaya kita tidak dikeroyok lagi seperti nasib yang menimpa Chiang Bun kita dulu. Menuntut balas melampiaskan dendam benar adalah tugas mulia dan itu memang yang utama bagi kita, Demikian ujara Ipong Su Teng Chiao, Tapi hanya mengandal tenaga kita sekarang masih jauh dari mencukupi. Berkat bantuan para Nghiong sehingga kali ini kita berhasil merebut kembali Kui Hun Cheng, Betapapun mereka bukan atau belum menjadi anggota kita, Jadi menurut aturan bulim, perguruan atau golongan mana yang tidak banyak menerima murid Serta mendidiknya generasi demi generasi merupakan tradisi. Hanya pang atau pei saja yang boleh mengumpulkan sebanyak mungkin tunas-tunas muda, Serta tokoh-tokoh lihai dan orang aneh yang berkepandaian tinggi, Berjuang berdampingan demi mencapai cita-cita tinggi. Maka Lo Siu berpendapat, Hang Lui Bun sudah 20 tahun hapus dari percaturan dunia persilatan, Anggota lama kita sudah bubar dan tersebar entah kemana, Kalau kali ini kita harus berdiri pula dan merahabilitir nama baik Hang Lui. Bun kita dulu, Lebih baik kalau memupuk kekuatan dasar dan memperbanyak anggota, Dengan kekuatan utuh dan besar, Baru kita bisa menjagoi bulim, Mendengar petunjuk Lo Chiampuoy yang satu-satunya ini, Liu Kiamping juga merasakan betapa gawat urusan yang harus dihadapinya. Maklum, soalnya pengalaman dirinya di kalangan Kang Lui masih terlalu cetek sehingga sukar baginya mengambil suatu kesimpulan dan keputusan, Setelah menggut-menggut Kiamping mohon petunjuk kelebih lanjut kepada Ai Pong Sud Tong Chiao, Baiklah, menurut pendapat Siampuoy, Bagaimana kita harus mempersiapkan diri supaya lebih sempurna? Kiamping masih mudah cetek pengalaman, Mohon banyak diberi petunjuk, Melihat sikapnya yang polos dan setulus hati, Maka Ai Pong Sud menghela nafas, Katanya, Situasi sudah mendesak. Hang Lui Bon pantang mundur, Jikalau urusan ini sampai gagah bukan saja mengabaikan harapan dan cita-cita para Kiampuoy yang telah berada di alam baka, Selanjutnya akan mengalami masa bahaya dan kemungkinan bisa runtuh lagi oleh karena itu kita harus memperbesar, Nama dan melebarkan kekuatan selanjutnya diganti menjadi Hang Lui Pang. Pintu dibuka lebar untuk menerima dan mengumpulkan orang-orang gagah sebanyak mungkin, Baru kita akan berdiri dalam percaturan bulim, Selanjutnya tinggal usaha kita untuk memperbesar sayap dan menambah kekuatan tentang tata tertib dan peraturan, Tetap kita gunakan ketentuan-ketentuan yang telah dicapai oleh para Kiampuoy terdahulu. Ini adalah usul pribadi Lo Siu sendiri, Mohon Chiang Bun dan lain-lain ikut mempertimbangkan lebih dulu, Kim Gin Hu Hoa ternyata langsung mengangguk tanda setuju. Leo Kiamping lantas berkata dengan prihatin, Ini persoalan besar jaya atau runtuhnya perguruan kita. Petunjuk Chiampuoy memang sesuai situasi dan kondisi. Maka Kiamping harus lebih giat bekerja. Baiklah dikala peresmian akan kupanjatkan doa kepada para Chosu dan Chiampuoy yang telah mendahului kita, Supaya beliau-beliau lega hati. Selanjutnya Kim Jitai Beng berkata, Kalau mengundang dan menerima banyak orang gagah dari Bundi Robah jadi Pang. Di saat Hang Lui Pang akan diresmikan, Kita harus menyebar luas undangan untuk sesama kaum persilatan, Sebagai gengsi dan menjaga harga diri, Leo Kiamping mengangguk, Tapi lekas dia mengerut alis, Katanya, menilai situasi yang kita hadapi sekarang, Musuh terlalu banyak kurasa tidak benar kalau urusan dibesar-besarkan, Tapi peresmian Hang Lui Pang merupakan urusan besar, Adalah pantas kalau hal ini disampaikan kepada para bulim Chiampuoy. Sebelum dia bicara habis Aipong Sud, Tong Kiao sudah ditatapnya seperti mohon pendapatnya. Betapapun usia Aipong Sud memang lebih tua, Pengalaman juga lebih matang, Sejenak dia menerawang lalu berkata dengan seri tawa, Urusan tiada yang sempurna dan kita tidak boleh terlalu menitik beratkan sesuatu pada urusan bercabang. Demi menyesuaikan keadaan yang kita hadapi sekarang, Terpaksa harus bekerja demi keuntungannya saja, Marilah kita tentukan dulu kapan peresmian akan dirayakan, Baru selanjutnya dipilih pula siapa-siapa yang patut kita undang Bagaimana pendapat Chiang Bun Liok Yang Ting memuji berulang kali. Sudah tentu Kim Ging Hu Hoa juga setuju saja. Maka mereka berempat lantas merundingkan waktu untuk peresmian itu. Baru saja rapat kerja itu berakhir. Kebetulan Sumal Li Hong telah datang. Dua saudara muda bertemu lagi, Sudah tentu bukan kepala ngeriang hati mereka, Hubungannya semakin intim. Baru saja Liok Yang Ting turun dari atas loteng, Tiba-tiba didengarnya sebuah suara semerdu kicau burung kenari, Tingko, kenapa sampai sekarang baru bubar rapatnya? Betapa gelisah aku menanti. Apakah kalian mau berangkat lagi? Jangan seperti tempoh hari waktu menyerbu ke Teng Ling Kiong, Begitu lama kau pergi hingga aku menunggu dengan merana. Tiba-tiba Siow Hang sudah berdiri di depannya, Dengan langkah gemulai menyambut dirinya, Entah karena sudah terlalu rindu atau keki, Dengan cemberut tiba-tiba dia membalik tubuh pula terus melangkah pergi dengan lebar. Sudah terlalu biasa Kiamping memanjakan Nona Jelita yang menjadi teman bermainnya sejak kecil. Sejak dia menyembuhkan luka-lukanya, Nona Binal ini sudah anggap Kiamping sebagai teman hidupnya seumur hidup, Maka makan minum dan dandanan, Semua menuntut dan harus dipenuhi, Kemanapun Kiamping pergi selalu dia mendampingi. Kali ini karena harus merundingkan urusan besar, Maka terpaksa Siow Hang disuruh menunggu di bawah. Sebenarnya cinta Liok Kiamping sudah dicurahkan kepada Le Bun, Padahal Kiamping pemuda romantis, Lelaki sejati yang berpegang teguh pada normenorme susila apapun, Dia tidak akan mengalihkan cintanya kepada gadis lain, Terhadap Siow Hang yang sebatang kelo ini, Hanya belas kasehan belaka yang meresap dalam sanuberinya, Maka dalam hal apa saja dia selalu membela dan melindunginya seperti adik kandung sendiri. Kini melihat Siow Hang mengumbar adat pula, Lekas dia memburu dua langkah, Dengan lembut dia pegang kedua tangannya, Lalu berkata dengan tawa lembut, Hari ini harus membicarakan pemulihan perguruan kita dalam percaturan bulim, Maka banyak persoalan yang harus dibicarakan, Sehingga kau menunggu terlalu lama. Tentang perjalanan ke Tengling Kiong tempoh hari, Mengingat pentingnya menolong jiwa orang, Terpaksa aku hatus bekerja keras hingga terlambat pulang. Waktu sudah lohor, Hayolah kita makan siang, Melihat betapa besar perhatian Kiamping terhadap dirinya, Seketika lebar senyus Yau Hang, Dia balas memeluk lengan. Kiamping serta melangkah gemulai ikut Kiamping menyusuri jalan kecil berbatu, Menuju ke kamar makan tiga hari kemudian. Luar dalam KWI Hunceng sudah disapu dan dibersihkan serta dipajang, Sejak pinggir jembatan sampai di luar pintu gerbang perkampungan, Setiap tiga tindak dipasang sepasang tamplon merah. Di bawah halam plon berdiri seorang pemuda berpakaian ketat warna hijau. Empat lamplon besar dengan cahayanya yang benderang tergantung masing-masing dua di kanan kiri pintu gerbang, Cahayanya menerangi daum pintu gerbang yang bercat merah hingga kelihatan semarak. Hang Lui Ting terletak tak jauh di belakang pintu gerbang, Menghadap keluar pintu pula, Jendela kaca tampak bersih dan dihiasi guntingan kertas yang rapi dan bagus dengan berbagai corak dan warna. Jendela kaca tampak bersih dan dihiasi gunung masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing. Terima kasih telah menonton!